23 Mei 1928 muncul PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATI, PIJ, PPS Setelah kemerdekaan, lahirlah kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945 peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka Pramuka, sikatan dari peraja muda karana yang artinya jua muda yang suka berkarya Gerakan Pramuka Indonesia merupakan organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia Dalam buku Mengenal Dunia Pramuka Indonesia 2012 karya Sam Rizky, sejarah Pramuka menggunakan nama Netherlands Vadevinder Organisasi NPO pada 1912 Saat Perang Dunia I berlangsung, Belanda memiliki kuartir besar yang kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indiski Vadevinder Vereniging atau NIPV NIPV artinya Persatuan Pandu-Pandu Hindia-Belanda pada 1916 Organisasi tersebut dikhususkan untuk Pandu-Pandu Hindia-Belanda dan Peribumi dilarang untuk mengikuti karena dianggap akan menjadi wadah aspirasi terhadap kemerdekaan